Menteri Pertahanan Riyamizart Riyakudu tidak setuju dengan adanya wacana pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi korban pembunuhan masal pasca gerakan 30 September 1965. Bahkan Riyamizart berjanji akan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana permintaan maaf itu. Mantan kasat ini memperbandingkan bagaimana kejinya PKI saat melakukan pembantayan tujuh jenderal yang dilakukan hanya untuk menggulingkan negeri ini. Menurut Riyamizart, solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah rekonsiliasi. Selain itu, Riyamizart juga menyarankan agar peristiwa tersebut segera dilupakan sehingga seluruh komponen negara dapat fokus mengejar target pembangunan ke depan. Pemintaan, jadi udahlah, kita bangun bangsa ini. Gak ada habis-habisnya. Minta maaf ya, salah kan. Gak dirukin, apa-apa terus. Gak sengseng, saya salah. Itu kan, saya, kita sudah anggota begitu. Udah, kita membangun tapi masih dikotolin begitu-begitu. Gak perlu itu. Ini sudah-sudah pelajar, kita. Itu yang di Sulawesi Selatan mati, baru 40.000 ya. Gak gitu-gitu aja, dan lain-lain. Wacana permintaan maaf kepada keluarga anggota PKI ini muncul setelah ada usulan pemerhati hak asasi manusia. Selain itu, wacana juga dilandasi dari misi dan visi yang dicanangkan Jokowi-JK. Untuk diketahui, sedikitnya ada 24 korban tragedi 1965 yang diketahui dikuburkan di sebuah pekarangan milik keluarga di Dusun Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka diduga adalah orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau organisasi sayap partai tersebut yang dibantai secara keji pasca peristiwa gerakan 30 September 1965. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan.